Intro Apa kabar pemirsa TVR Parumen dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Altarini Dalam tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik Seperti kinerja kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parumen Pemirsa TVR Parumen inilah TVR 17 selengkapnya Berita pertama datang terkait dengan penyelesaian masalah Persiapan tahapan pemilu 2024 harus tetap menjadi fokus utama Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dimana Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi Dengan pengadulan terbanyak permasalahan etika penyelenggaraan pemilu Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara Komisi 2 ingin mengetahui sejauh mana persiapan daerah Untuk menghadapi pemilu serentak di tahun 2024 mendatang Namun tidak hadirnya pihak terkait Membuat Komisi 2 mempertanyakan keseriusan Pemprov Sumut mengurus pemilu Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan Terlepas adanya konflik internal dalam pemerintah daerah Penyelesaian masalah persiapan tahapan pemilu 2024 Harus tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Nanti kita mau bahas sama siapa yang pengambil keputusannya tidak ada gitu Jadi kami akhirnya Komisi 2 menyepakati ya untuk tidak meneruskan pertemuan ini Dan saya bisa mengatakan bahwa sepertinya pemerintah Sumatera Utara ini gak serius ngurusin pemilu Dalam kesempatan yang sama Ketua DKPP Hedy Lugito menyampaikan Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua tertinggi Yang memiliki laporan pelanggaran tahapan pemilu di Indonesia Kami menampingi pimpinan Komisi 2 karena menaruh perhatian sangat serius Terhadap pelanggaran-pelanggaran etik kepemiluan di Sumatera Utara Kalau ini kita biarkan bisa berimplikasi pada situasi pemilu nanti Dan ternyata juga rupanya pemerintah daerah juga kurang perhatian terhadap kepemiluan ini Hedy juga menambahkan sampai saat ini DKPP telah menerima perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu Sebanyak 35 laporan Dari Sumatera Utara, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan Berita selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI Optimisi Dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua PSSI yang baru Dapat membuahkan prestasi serta memajukan sepak bola di Indonesia Melihat kemampuan dalam track record atau Ketua PSSI terpilih di industri sepak bola Ketua Komisi 10 DPR RI Optimis dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua PSSI yang baru Dapat membuahkan prestasi serta memajukan sepak bola di Indonesia Melihat kemampuan dan track record Ketua PSSI terpilih di industri sepak bola Chaiful Huda Optimis dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua PSSI yang baru Akan berdampak bagi kemajuan sepak bola di Indonesia Menurutnya dinamika dan permasalahan sepak bola di Indonesia Disebabkan karena PSSI belum menemukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen Dan konsistensi dalam memperbaiki sepak bola di Indonesia Untuk itu dirinya meminta agar di bawah kepemimpinan Erick Thohir PSSI memiliki terobosan baru dalam upaya transformasi sepak bola Indonesia Ada beberapa subtansi dalam undang-undang kolah rakaan itu Yang jadi concern kita di sepak bola Mengangkut soal tersenenggaranya kompetisi secara fair Terus kemudian keamanan dan kenyamanan sporter Terasa sangat dengan baik Kompetisi yang berjenjang bisa dilakukan dari level threshold sampai level elite Untuk kita mendapatkan pemain yang terbaik Industri perlu diperbaiki Praktek yang bersih Sebagai sepak bola lemas oleh Pak Erick Thohir Syaiful Huda menilai butuh waktu untuk melakukan perbaikan di dalam tubuh PSSI Dengan kepengurusan PSSI yang baru dirinya memberikan waktu agar PSSI mampu menjawab harapan publik bagi perubahan sepak bola di Indonesia Doni Muharam, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa kolaborasi antar Parlemen memiliki anggil besar dalam memberantas korupsi Di sini BKSAP DPR RI terus menerus aktif berkontribusi di organisasi network Parlemen Dalam hal melawan korupsi baik dari sisi pencegahan korupsi Terutama melalui peran tradisional Parlemen Badan kerjasama antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong pemberantasan korupsi yang komprehensif Mulai dari pencegahan hingga penindakan Serta semangat bersama dalam menerjemahkan elemen-elemen United Nations Convention Against Corruption Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menjelaskan Kolaborasi antar Parlemen memiliki andil besar dalam memberantas korupsi BKSAP DPR RI terus menerus aktif berkontribusi di organisasi network Parlemen Dalam hal melawan korupsi Baik dari sisi pencegahan korupsi Terutama melalui peran tradisional Parlemen Yakni fungsi undang-undang, pengawasan anggaran, dan representatif Kita akan termasuk penanda tangan ini Dan kita juga memplementasikan ini Dan kita juga selalu hadir di dalam Kosp, ya, partis itu Setiap tahun Tadi juga diharapkan ada Pelibatan peran Parlemen Di dalam delegasi dari setiap negara Dan juga ada juga gagasan yang besar tadi Bagaimana Mengenai ANKEG ini bisa dijadikan Satu permanent council Seperti Human Rights Council di Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Conventions Against Corruption atau UNCAC Merupakan satu-satunya konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang memperjuangkan perlawanan korupsi di dunia Dan sudah ditanda tangani sejak tahun 2003 Oleh 189 negara termasuk Indonesia Menjadi penting untuk membagi pengalaman tiap negara Dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi Berdasarkan panduan hukum UNCAC Dari Doha Qatar Divo Rahman, TPR Parlemen Melaporkan Divo Pertamina Jakarta Utara sebelumnya telah dinyatakan kategori bahaya 1 Bahkan disini Komisi 7 sudah berulang kali meminta Pertamina Ataupun pemerintah melalui Kementerian SDM Untuk mengaudit ulang fasilitas bahan bakar minyak Atau BBM di Indonesia Terutama di Kilang Minyak Umur kilang ataupun tengki Timbun di Pelumpang Dibangun sejak tahun 1970 Yang termasuk kategori tua Adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim Membuat standar keamanan harus ditingjau ulang Dan dimana terjadinya dugaan akibat kebocoran BIPA BBM Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa Untuk tetaplah bersama kami di TVR 17 Mereka yang tidak cukup paham teredukasi Bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban Sini ditambang untuk seperti itu Keluarga sini tidak menghidupkan Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir Mengapa? Kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi Saksikan suara dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Perempuan Parlemen Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat Di setiap sidang sebagai wakil rakyat Keseharian dalam keluarga Jangan lewatkan Perempuan Parlemen Hanya di TVR Parlemen Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 17 Dan disini pembahasan terkait tidak satu pun warga Di sekitar depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara Yang menyangka jika Jumat malam pada 3 Maret lalu Akan terjadi kebakaran naas Akibat meledaknya terminal bahan bakar minyak Atau TBBM milik Pertamina Pelumpang Kejadian kebakaran depo seharusnya bisa diantisipasi Dan dihindari jika seluruh pihak Memperhatikan SOP dan juga keamanan di sekitar depo Evaluasi menyeluruh atas kebakaran depo Pertamina tersebut Dimana harus segera dilakukan Peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi Kebakaran hebat juga pernah terjadi Di depo Pertamina Pelumpang pada 18 Januari 2009 Hingga saat itu pemerintah pernah menetapkan Atau dimana PT Pertamina Soal pembentukan zona penyanggaan Ataupun buffer zone Dengan jarak 50 meter antar depo dan pemukiman Untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak laporan mendalam Yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen editorial Parlemen berikut ini Tak ada satupun warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara Yang menyangka jika Jumat malam pada 3 Maret lalu Akan terjadi kebakaran naas Akibat meledaknya terminal bahan bakar minyak Atau TBBM bilik Pertamina Pelumpang Kobaran api yang menyambar hingga ke pemukiman warga Menyebabkan 18 orang korban meninggal dunia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau BPBD DKI Jakarta Mencatat ada 256 korban kebakaran Yang masih mengungsi di 3 posko pengungsian Peristiwa malam itu menghentak banyak pihak Termasuk DPR RI Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan Rasa berduka terhadap para korban meninggal dan keluarga Serta empati pada korban luka-luka Ya yang pertama kita apa namanya Ucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarganya Ya kejadian yang seharusnya bisa kita hindari Namun karena sudah terjadi Memang sebaiknya kita adakan evaluasi-evaluasi Nah dalam rangka evaluasi-evaluasi tersebut Komisi 7 akan mendengar atau memanggil mitranya Yaitu Pertamina Untuk kemudian mendengarkan Bagaimana keadaan yang sesungguhnya Dan juga saya dengar Komisi 7 akan mengadakan kunjungan ke lapangan Pasca kejadian ini Pemerintah menawarkan opsi solusi Agar kejadian ini tak kembali terulang Kebakaran ini pun memicu polemik baru Yakni pilihan pemindahan depo Pertamina Plumpang Ke daerah reklamasi Atau merelokasi warga yang tinggal di sekitar depo Plumpang Ya kalau bisa pindahin aja ya gak apa-apa Pindahin kalau emang warganya untuk dipindahin juga Pindahin tapi kan harus ada penggantinya Kalau kita warga yang untuk dipindahin Tapi kalau untuk deponya pindahin ya gak apa-apa Pindahin jadi kita aman luga Soalnya ini udah kedua kalinya Kan gak mungkin aja sampai ketiga kalinya lah gitu Soalnya kita jaraknya gak jauh dari Pertamina Cuma dihalangin sama tembok doang Peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi Kebakaran hebat juga pernah terjadi di depo Pertamina Plumpang Pada 18 Januari 2009 Pada saat itu pemerintah pernah mengingatkan PT Pertamina Soal pembentukan zona penyangga atau buffer zone Namun ternyata proses pembebasan lahan dan pembangunan zona penyangga Tak kunjung terlaksana hingga di tahun 2023 Kejadian serupa terulang kembali Tak tinggal diam Usai berdiskusi langsung dengan jajaran direksi PT Pertamina Dan Pemprov DKI Jakarta Selasa 7 Maret 2023 lalu Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina berkomitmen Merealisasikan rencana dibuatnya buffer zone Demi keselamatan masyarakat di sekitar depo Mewakili masyarakat Indonesia yang ikut berduka DPR RI membantu mencarikan titik temu Antara aspek teknik operasi Pertamina Dengan aspek sosial masyarakat Tadi kita melihat bahwa ada satu langkah Yang memang menurut kita sepertinya itu perlu dilakukan Dan kita ikut mendorong Untuk mendorong Pertamina Kami dari Komisi 7 yaitu apa? Membuat buffer zone hijau dan biru Apa itu buffer zone hijau dan biru? Adalah buffer zone yang ramah lingkungan Yang bisa meneskat atau membatasi Dari lokasi alea kilang dengan masyarakat Nah itu di tengah-tengahnya kita buat buffer zone Yang mungkin ramah lingkungan Dan bisa menjadi daerah aliran sungai sekitar Jadi masyarakat juga enak melihatnya dan lain sebagainya Ini lagi mau coba kita dorong ya PT Pertamina didesak untuk menyelidiki penyebab kebakaran Guna menghindari resiko terjadinya musibah serupa Tidak hanya di pelumpang saja Tetapi di semua depo atau kilang PT Pertamina di seluruh Indonesia Yang rata-rata berlokasi sangat dekat dengan pemukiman penduduk Secara internal kita mendorong Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap apa yang terjadi Lalu yang kedua kita mendorong sebenarnya melakukan pengecekan Apakah bahan-bahan ini bahan yang cukup lama Yang kedua apakah dia sudah menggunakan alat deteksi Misalnya deteksi petir, deteksi gas, kemudian katuknya itu apakah sudah betul-betul yang standar tropis Karena kan rata-rata misalnya lah deteksi listriknya itu Apa, petirnya itu kan yang buat orang-orang subtropis Nah kita ini tropis, biasanya tekan lebih tinggi Nah apakah ini apa namanya sudah dipastikan, ya disesuaikan Depo Pertamina Pelumpang merupakan terminal BBM penting di Indonesia Berdasarkan Global Tank Storage, terminal BBM Pelumpang dapat menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia Karenanya harus ada jalan tengah agar solusi yang dikeluarkan tidak menghadirkan masalah baru Pertamina maupun masyarakat juga harus saling menyadari Selalu ada potensi kerugian di balik penyelesaian kasus ini DPR RI akan mengawal jalan keluar yang dipilih Agar masyarakat aman dan selamat Dan PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar untuk masyarakat bisa tetap beroperasi Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Pemirsa bantuan dari berbagai kalangan terus berdatangan untuk korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara dan pemerintah memastikan akan memberikan bantuan sosial ataupun bansos bagi para korban Saksikan informasi selengkapnya Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa Tetaplah bersama kami di TPR 17 Perempuan Parlemen Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik Keseharian dalam keluarga Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat Jangan lewatkan Perempuan Parlemen Hanya di TPR Parlemen Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban Sini ditambang untuk seperti itu, keluarga sini tidak mengizitkan Sebab apa Pak itu menyangkut isi perut kami semua Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi Saksikan suara dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di TPR Parlemen Pemirsa kembali di TPR 17 Tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara Baru-baru ini membuat warga yang tinggal di sekitar depo harus mengungsi di beberapa posko Dan disini salah satunya posko pengungsian PMI Jakarta Utara Salah satu pengurus PMI Jakarta Utara mengungkapkan bahwa Bantuan logistik bagi para pengungsi masih terus berdatangan Dan telah terdistribusi dengan baik untuk mengetahui selengkapnya Mari kita simak laporan rekan kami Nazia Zudirja dari posko pengungsian PMI Jakarta Utara Baik pemirsa TPR Parlemen Saat ini saya sedang berada di posko pengungsian PMI Jakarta Utara Bagi para pengungsi dari korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di posko pengungsian ini Untuk seperti bantuan logistik dan juga kesehatan dan juga fasilitas lainnya Yang ada di posko pengungsian ini Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pengurus dari PMI Jakarta Utara ini Yaitu Bapak Triono Baik Pak Saya ingin menanyakan terkait dengan bantuan yang ada di posko pengungsian ini Sejauh ini sudah seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah bantuan dari masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Jakarta Utara BUMD maupun BUMN telah sampai ya di kita Dan Ibu Liat sendiri emang disini menumpuk seperti itu Saya pikir Alhamdulillah menurut saya sampai saat ini seperti itu Mencukupi lah saya pikir Dan Pak tadi saya melihat disitu tertera terdapat tulisan tidak terima pakaian layak pakai Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Ya jadi gini Kebetulan kita kalau Bapak Ibu Liat di samping itu sudah penuh Sudah banyak Nah sudah banyak Nah ini ntar jangan jadi juga sampah di kita gitu loh Jadi makanya kita stop Sebenarnya juga bicara bantuan kita juga pengennya juga stop Emang bicara kapasitas di kita sudah memenuhi lah Full saya pikir itu Makanya tapi kita juga tidak bisa seperti itu Karena emang antusias masyarakat dan masyarakat Jakarta Utara untuk menyumbang luar biasa Makanya tetap kami terima Nah tadi seperti yang Bapak katakan bahwa bantuan disini malah melebihi dari kapasitas yang seharusnya Nantinya ini bantuan yang melebihi ini akan dikemanakan nih Pak? Oh iya Jadi menurut saya ini panjang Jadi ini kan baru awal Nah ntar kita data lagi Data lagi yang terdampak berapa Ntar kita packing Kita packing Ntar kita kasih perkaka Seperti itu Jadi kita kombin jadi satu nih Ada biskuit, mie insan, segala macam beras Ntar kita packing Seperti itu Dan sejauh ini nih Pak Dari kejadian hingga saat ini Kondisi dari pengungsi sendiri Apakah ada kendala atau ada yang sakit dan sebagainya Gimana nih Pak? Ya kebetulan kita juga ada pos kesehatan di sebelah sana ujung Alhamdulillah juga dari rumah sakit terdekat juga backup Dan teman-teman apoteker ya Makanya Apapun misalnya Ada juga sih yang sesak nafas Segala macam Masih tertangani Jadi kalau emang sudah tidak bisa ditangani Kita rujuk ke rumah sakit Seperti itu Dan dari pengungsi di sini Tadi disampaikan bahwa Sore ini akan ada keterangan dari PMI Bahwa akan ada yang pulang Namun juga akan ada yang meletap Nah itu seperti apa kategori pengungsi yang akan pulang dan juga meletap nih Pak? Oh ya Kebetulan kita tadi malam sudah koordinasi dengan RT dan RW di lingkungan yang terkena dampak ya Nah mereka melihat data-data warganya segala macam Nah ini sebenarnya bukan kita yang menyuruh pulang Ini harus diinin bukan kita Jadi Pak RT sendiri yang mendata warganya Oh ini sudah bisa, ini sudah bisa Nah kalaupun misalnya ada yang warga yang rumahnya terkena Ya tetap masih di sini Seperti itu Jadi harus digaris bawah ini ya Jadi RT dan Pak RW yang meminta mereka balik lagi Dan ini Pak Harapannya untuk para pengungsi dan juga terkait dengan Dari kejadian ini Seperti apa nih Pak? Ya ini kan bencana ya Ya semua juga tidak ingin kejadian ini Saya pikir ya buat pelajaran juga Buat kita semua yang tidak terdampak ya Artinya bencana itu hadir tiba-tiba Terima kasih Pak atas waktunya Baik pemirsa itu tadi wawancara saya dengan salah satu pengurus dari PMI Yaitu Bapak Triono Dan tadi juga disampaikan bahwa memang bantuan logistik Di posko pengungsian PMI Jakarta Utara ini sudah melebihi kapasitas Sehingga nantinya kelebihan pasokan dari bantuan ini akan didistribusikan kepada pengungsi yang membutuhkan Selain itu juga tadi dikabarkan bahwa para pengungsi yang rumahnya sudah siap untuk dihuni kembali Akan kembali pulang ke rumah masing-masing Namun untuk para pengungsi yang dengan kondisi rumah yang rusak akan tetap menetap di posko pengungsian ini Dan demikian laporan saya Saya Nazia Sudirjem mengabarkan untuk TVR Parlemen Pemirsa selanjutnya apa saja yang menjadi topik perbincangan di video online pada hari ini Usai Jeddah tetaplah bersama kami di TVR 17 Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh Ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang Pemburu Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih Ibu? Kenapa kita di Indonesia khususnya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat Punya hak dan kewajiban yang sama Dikenal dengan pribadi yang tenggas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen Utang-utang dulu saya, perih Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban Sini ditambang untuk seperti itu, keluarga sini tidak menghidupkan Sebab apa, itu menyangkut isi perut kami semua Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi Saksikan suara dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 17 Pemirsa TV Parlemen Kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media Serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan DPR RI Pemirsa berita pertama yang menjadi headline di media online Yaitu terkait dengan DPR RI Kasus Raja di Pelajaran Pejabat Hidup Sederhana Di sini anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari Menegaskan bahwa kasus yang menjerat mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kemenkyu Rafael Alun Di sini serta mantan Kepala Kantor Beat dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto harus menjadi pelajaran bagi beberapa atau bahkan semua penyelenggara negara Taufik Basari mendorong penyelenggara negara untuk menampilkan kepada publik Bahwasannya kemerdeka hidup secara sederhana Gaya hidup yang ditampilkan oleh Rafael dan Eko Bisa memengaruhi kepercayaan publik Terhadap para penyelenggara negara yang bertugas mengatur negara Dan untuk itu pemirsa Taufik mendorong para penyelenggara negara Untuk memposisikan diri agar tidak hidup mewah Yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik Taufik tidak menapikan kalau penyelenggara negara Boleh memiliki penghasilan yang besar dari luar pekerjaannya Karena bisa saja orang tersebut juga merupakan pengusaha Ataupun berasal dari keluarga yang sudah sejak dulu kaya raya Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya Pemirsa berita selanjutnya yang menjadi headline di media online Yaitu terkait dengan Komisi 3 DPR RI Negara tidak boleh kalah dengan para mafia ditjen pajak Disini anggota Komisi 3 DPR RI Santoso meminta pusat pelaporan dan analis transaksi keuangan Dan dimana beserta aparat penegak hukum tegas membongkar kasus 69 pegawai kementerian keuangan Yang diduka terlibat pencucian uang Hal ini sebagai bentuk tanggapan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dimana Mahfud MD yang mengaku telah melaporkan 69 pegawai tersebut ke Menteri Keuangan Sri Mulyari Maksud kami Sri Mulyani dan disini disebutkan Santoso kemudian meminta PPATK Menelusuri laporan Mahfud MD tersebut Apabila sudah dievaluasi adanya pencucian uang dan terdapat validasi di dalamnya Aparat penegak hukum dan PPATK tak boleh melindungi oknum pegawai pajak tersebut Santoso pun menegaskan bahwasannya negara tidak boleh kalah dengan para mafia pajak Pemirsa itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan kasus RAT Jadi pelajaran pejabat hidup sederhana Serta dengan disini negara tak boleh kalah dengan adanya para mafia ditjen pajak Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus penutup program TVR 17 edisi sore hari ini Saya Anggara Tarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan pamit undur diri dari hadapan Anda TVR Parlemen, referensi Indonesia Terima kasih Terima kasih